Hai Oke permisa masih bersama warna-warindan jadi di siang hari ini saya merakit alat yang mulai tadi malam alat gulung untuk menggulung dinamu jadi nanti ini bisa digunakan serba guna bisa untuk membelah dinamu atau untuk membuat robot kelas ya nanti kita punya rakitnya cuan sederhana ini saja cuma nanti akan saya review buat rekan-rekan seperti apa sih cara penggunaannya dan disini sudah ada kalkulator untuk penghitungan tapi disini yang kita pastikan bukan dari hitung lilitan jadi kita menghitung kilonya ya kilonya berapa kilo nanti kita akan menggulungnya ukurannya ya maksudnya bukan kilo timbangan jadi buat menurut saya semuanya yang sudah mampir di channel warna samarinda jadi tekan tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan notifasi loncengnya ya dan like comment share Oke sekarang langsung kita review alatnya selamat datang di channel warno samarinda sebelum lanjut alangkah baiknya tekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru jadi alat ini kita rakit dengan menggunakan alat bekas semuanya dan disini menggunakan gearbox gearbox dan dinamu dan ini ya asnya ini untuk memutar dan ini nanti yang akan saya gulung nanti video selanjutnya nanti saya akan review semuanya bagaimana cara membuatnya dan disini ada kalkulator nanti untuk menghitungnya kita on kan dulu jadi kita nol tambah satu nanti akan ke tepung sama dengan ya sama dengan 123 dan seterusnya dan selanjutnya karena disini tadi sudah kita lilit sedikit ya ini tadi memang baru jadi jadi kita uji coba dan disini akan saya mulai dari nol ya mau kita buka lagi yang kita lilit ini jadi buat perwisah semuanya biar tahu fungsinya seperti apa sih cara kerjanya jadi disini supaya hasilnya urut seperti ini ya jalan kesini kesini sendiri jadi tanpa kita jadi seperti robot ya teman-teman ya bisa jalan sendiri jadi jalan sendiri sini sini untuk merapikan lilitan disini dan ini sudah dapat sedikit ini rapi banget juga kencang kuat ya dan disini kita pasang jepitan ya jepitan ya jepitan yang biasanya untuk menjepit benang mesin jahit jadi kita gunakan untuk menjepit disini dan di paling belakang sana atau depannya disini saya gunakan dinamo dinamo disini memang kita las ya kasih kawat kasih besi 10 kita sambung tujuannya apa supaya bisa untuk menaruh ini ya untuk menaruh tembaganya oke ini dinamo dinamo ini juga masih bagus ya cuman saya perlu ini yang bisa berputar seperti ini tujuannya bisa berputar seperti ini aja oke langsung kita gulung saja oh iya sekali lagi saya review lagi disini untuk tombolnya kayak saya menggunakan kaki seperti ini nah seperti ini ya oke langsung kita review oke sekarang kita mulai dari nol dulu ya kita nolkan juga kalkulatornya juga kita nolkan jadi kita langsung mulai melilitnya kita balik dulu putarannya perhatikan hasilnya nah seperti ini ya dan ini sudah langsung bisa merapikan kawatnya sendiri perhatikan kita fokuskan di bagian sini dulu ya jadi sebuah pemeriksa semuanya biar paham kita fokuskan disini dulu oke sekarang kita fokuskan disini dulu kita terangkan biar jelas oke dan ini langsung merapikan seperti ini ya ini seperti ini ini sudah bisa merapikan sendiri tanpa kita pendalikan nah ini sudah habis ya sampai pinggir dia naik sendiri tapi harus kita pindah menggunakan manual tangan saya kita kita pindah dulu jadi dia otomatis langsung bergeser sendiri oke ya sudah sampai pinggir kita angkat lagi jadi otomatis kita merapatkan sendiri ya oke sudah jadi ya sudah kita selasi yang sih pelapis mica di dalamnya jadi ini saya modelnya habis 500an teman-teman ya beli kawat dua kali ini ini yang lama kita ambil lagi jadi ya habis 500 misalnya ini nggak bisa ya sudah nanti ganti kok meresor saja ini yang terakhir kali mudah-mudahan berhasil langsung kita rakit saja jadi yang kita perlukan itu kilonya teman-teman dan ini aslinya itu 8 kilo 9 kilo tapi ini hanya ketemu 8 kilo sampai habis ini ini 1 kilo saya beli tapi sampai habis kita lilit semuanya tapi nilainya hanya 8 kilo tapi nggak apa-apa kita coba saja oke permisa sudah kita nyalakan dan disini sudah mampu menekan tekanan yaitu yaitu 90 PSI dan disini 0,6 ya jadi dia sudah tidak protect tadi apabila kita awalnya kita tekan 50 PSI protect ya sekarang 90 PSI tidak protect nah sekarang coba kita buka jalur ini nya ya jadi ampere nya 0,8 karena ini eksperimen ya eksperimen itu percobaan saya juga belum pernah baru ini saya lilit yang model ini dan sekarang ini sudah berhasil saya perbaikan ini sudah tidak protect lagi cuman yang jadi kendala PSI nya baru mampu 90 PSI ya jadi kita usahakan supaya bisa PSI bisa naik 100 PSI seperti apa oke permisa sampai sore di sore hari ini dan perbaikan juga belum selesai ya jadi mohon sabar masih kita otak-otak lagi untuk anginnya sudah bagus cuman kendalanya dia belum mampu menekan tekanan tinggi oke terima kasih yang sudah menyaksikan ya selamat menonton video berikutnya dan nanti tonton video selanjutnya apakah saya berhasil memperbaiki kompresor tersebut jadi ini masih terus saya sudah habis 500 ribu tapi juga belum terhasil ya dan ini saya sarankan buat merusak semuanya apabila menemukan ini mendingan tidak usah dibagi ya ganti yang tegangan AC saja masalahnya kompresor ini model ngocok jadi kita perbaikannya agak lumayan susah cuman ini saya eksperimen dan kepingin banget saya itu penasaran pengen memperbaiki seperti apa nanti setelah kita bahiki apakah berhasil tapi disini dari awal kita sebutkan eksperimen tapi walaupun ini tidak berhasil tidak apa-apa ya jadi walaupun kita sudah keluar modal istilahnya kita itu tujuan sekolah sekolah itu membayar jadi kita bayar dengan membeli bahan untuk belajar seperti itu dan terima kasih yang sudah menyaksikan di channel warosamerinda mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya dan terima kasih yang sudah menyaksikan yang belum tekan tombol subscribe-nya tekan tombol subscribe-nya like, komen, share ya dan aktifkan notifasi loncengnya supaya tidak tertinggalan video video terbaru dari saya terima kasih buat terkait-terkait semuanya yang selalu memampir di channel warosamerinda mudah-mudahan rezekinya selalu dilimpahkan dan dimudahkan semua urusan terima kasih selamat menonton video saya berikutnya